Peluncuran tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020 dimeriakan dengan tarian luareng gendok yang menjadi tanda dimulainya tahapan pilwakot Semarang. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Cassandra Gulto menjelaskan, setelah resmi diluncurkan, tahapan terdekat yakni melakukan sosialisasi terkait pencalonan perseorangan yang rencananya akan dilakukan pada November ini. Sosialisasi terkait pilwakot terhadap masyarakat juga menjadi hal yang tidak terlupakan agar partisipasi masyarakat dalam pilwakot tinggi. KPU belum menentukan target partisipasi pemilih karena masih menunggu KPU pusat. Meski demikian pihaknya berharap di atas 70 persen. Kemarin kan 2015 itu kan di bawah 70 persen. Nah tentunya kami berharap di atas itu, cuman kami belum berani ngomong berapa sih targetnya. Nanti begitu sudah ada arahan dari KPU, kita akan memiliki target pemilih untuk pilwakot terhadap. Tahapannya itu kan kemarin tanggal 1 Oktober itu penandatangan NPHD yang di Kota Semarang tanggal 25 September kemarin. Nah besok tanggal 25 kan kita akan mengomongkan ke publik mengenai syarat minimal dukungan untuk pencalonan dari jalur perseorangan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu mewakili Wali Kota Semarang Hendrat Prihadi yang tak dapat hadir dalam launching tersebut. Menghimbau kepada para camat dan jajarannya harus mengetahui tahapan-tahapan pilwakot. Ada beberapa tahap yang membutuhkan partisipasi camat, antara lain pembentukan badan adhok, baik tingkat kecamatan maupun kelurahan, dan penetapan daftar pemilih tetap. Minimal sama lah ya kayak Pilwakot 2015 lalu kan dibawah 70%, sekitar 66%. Nah kemarin Pilwakot ini kan 82%, sehingga diharapkan juga minimal sebesar itu gitu. Yang tentunya siapapun nanti calon-calonnya juga kita harapkan partisipasi juga akan tinggi gitu. Karena kita sudah tahu pola-pola pada saat pemilihan, sehingga diharapkan ya partisipasi akan bisa sama dengan pilwakot. Tahap rekrutan badan adhok juga menjadi hal yang mulai dipikirkan. Setidaknya KPU membutuhkan 580 tenaga badan adhok tingkat kecamatan, dan 531 tenaga badan adhok tingkat kelurahan. Rencananya akan mulai perekrutan pada Januari 2020 mendatang. Tim Liputan Simpang 5TV melaporkan.